selamat menikmati Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo yang mewakili panglimat TNI Jenderal TNI Agus Bianto yang mewakilinya Kepala Staf Umum Head of Asia Pacific Airbus Helicopter Mr. Vincent Dubrule Presiden Direktur PT Airbus Indonesia Nusantara Dhani Ardianata Direktur Utama PT Dirgentara Indonesia Gita Amperiawan beserta seluruh jajaran Pejabat Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan Pejabat Kementerian Pertahanan dan Pejabat Markas Besar Angkatan yang saya hormati Pejabat Defend ID serta undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia Sudah Sudara Marilah kita tidak henti-hentinya memanjarkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Maha Besar Tuhan Maha Kuasa hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan Sudara-sudara sekalian Salam kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban Sudara-sudara sekalian hari ini saya mendapat kehormatan diundang dalam upacara penyerahan pesawat-pesawat helikopter A225 kepada Angkatan Udara kita juga termasuk simulator ini merupakan suatu bagian dari upaya kita membangun kekuatan pertahanan kita Sudara-sudara sekalian pertahanan negara adalah sesuatu tujuan nasional bangsa kita dan hampir semua bangsa di dunia bahwa tujuan negara dan tujuan republik adalah melindungi segenap tumpah darah itu adalah tujuan nasional yang pertama disebut dalam pembukaan undang-undang dasar negara kita dan ini mungkin yang banyak orang kurang memperhatikan seluruh keselamatan bangsa seluruh kekayaan bangsa seluruh masa depan bangsa hanya bisa dijamin oleh pertahanan yang kuat saudara-saudara sekalian kita adalah negara yang besar negara jumlah penduduk keempat terbesar di dunia ekonomi termasuk ke-16 terbesar di dunia luas wilayah kita sama luasnya dengan Eropa Eropa 27 negara atau 28 kita satu negara ada yang mengatakan pertahanan itu mahal benar pertahanan mahal kemerdekaan itu mahal kedaulatan itu mahal kita mau jadi negara yang merdeka itu mahal kita mau jadi negara terhormat itu mahal dan saudara-saudara sekalian kita harus mengerti bahwa memiliki suatu angkatan perang adalah mutlak untuk menjamin kemerdekaan kita dan kita mengerti dan kita faham bahwa untuk mengawaki untuk menjalankan pertahanan itu membutuhkan putra putri terbaik terbaik bangsa hari ini kita melihat penyerahan 6 8 helikopter 8 unit ini belum seberapa kebutuhan kita karena luas wilayah kita sangat luas dan mereka mereka yang akan menjadi awak helikopter ini mempertaruhkan nyawanya putra putri ini anak-anak kita mempertaruhkan nyawanya setiap saat mereka rela mereka ikhlas karena itulah hari ini saya merasa bangga berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian khususnya di pangkalan udara Atang Sanjaya sebagai perwakilan dari seluruh TNI Akten Udara yakinlah seluruh rakyat Indonesia bangga dengan TNI AU bangga dengan prajurit-prajurit udara mereka faham dan mereka mengerti saudara-saudara memberi yang terbaik saudara-saudara mempertaruhkan nyawa saudara saya beserta seluruh jajaran Kementerian Pertahanan akan berjuang keras untuk memperbaiki kondisi kualitas hidup saudara-saudara memperbaiki pelayanan yang saudara butuh mencari peralatan pemeliharaan yang terbaik pemeliharaan yang terbaik sehingga benar-benar kita akan memiliki angkatan udara yang handal kita harus punya angkatan udara yang handal yang unggul itu harus menjadi tekat kita bersama bukan kita akan memiliki angkatan udara yang handal kita harus punya angkatan udara yang handal yang unggul itu harus menjadi tekat kita bersama bukan bukan kita bukan kita mau gagah-gagahan bukan kita mau mengancam siapapun kita ingin damai kita ingin damai tapi kita ingin tetap merdeka kita ingin damai tapi kita ingin tetap berdolat dan kita tahu kalau kita ingin damai kita harus siap untuk perang itu adalah hukum sejarah mereka yang tidak mau siap untuk perang mereka mereka yang tidak mau punya pertahanan yang kuat sejarah mengajarkan kepada kita nasibnya adalah di lindas oleh bangsa lain itu adalah sejarah manusia mereka yang tidak mau punya pertahanan yang kuat mereka yang tidak mau menjaga kedaulatannya nasibnya akan punah nasibnya akan punah kekayaannya akan diambil oleh bangsa-bangsa lain ini adalah hukum sejarah sekali lagi kepala staf anton udara sampaikan ke seluruh jajaran anda terima kasih pemerintah atas pengabdianmu terima kasih seluruh rakyat Indonesia atas semangatmu atas pengabdianmu itu saja perhatian dari saya marilah kita semuanya berdoa angkatan udara kita diberi kejayaan dan diberi kebaikan di masa-masa yang kedatang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia selanjutnya dimohon kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia